Menjelang lebaran harga daging sapi di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merangkak naik hingga Rp160.000 per kilogram. Ya, di Sukabumi harga daging sapi juga naik hingga Rp150.000 per kilogram. Tidak hanya daging sapi, harga cabai juga melonjak naik. Kurang dari sepekan menjelang lebaran harga daging sapi mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, daging sapi dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. PLT Bupati Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan mengatakan, kenaikan harga ini masih terbilang wajar seiring meningkatnya permintaan jelang lebaran. Pihaknya pun mengaku tak bisa melakukan intervensi harga daging agar bisa turun seperti sepekan lalu. Namun dirinya memastikan stok daging sapi masih cukup memenuhi kebutuhan warga sampai hari raya. Yang kami sorotin adalah harga daging. Kemarin katanya Rp140.000, sekarang Rp150.000, tapi di daerah lain sudah ada yang Rp160.000. Mungkin kemampuan kita, daerahnya, menjamin tadi saya tanya ketersediaan barang. Kalau masalah harga kan ya itu hukum pasar ya, dan mungkin suplainya kurang atau terbatas, hari kita juga agak susah ya intervensi. Di prediksi, harga daging sapi akan terus mengalami kenaikan hingga sehari sebelum Idul Fitri. Harga daging sapi terus mengalami kenaikan menjelang hari raya Idul Fitri. Di pasar tradisional daerah Sukabumi, Jawa Barat, harganya sudah mencapai Rp140.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Selain harga yang meningkat, penjualan daging sapi pun mengalami kenaikan. Dalam sehari, pedagang bisa menjual hingga 150 kilogram. Tak hanya daging sapi, harga cabai di pasar budang Sukabumi naik hingga dua kelilipat. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kemarin sebelumnya Rp40.000, sekarang naik Rp80.000. Kemungkinan kalau barangnya tidak ada, kemudian naik lagi. Kemarin itu barangnya nggak ada. Paling kuncangnya kalau itu masalah Rp100 biasa. Menurut pedagang, kenaikan harga ini akibat tidak seimbangnya stok cabai dengan permintaan konsumen yang meningkat jelang lebaran. Masyarakat berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia